Halo assalamualaikum kembali lagi di dapur mama Dilan kali ini aku mau bikin gimbab anak aku suka banget rumput laut jadi aku inisiatif bikin ini dan ternyata anak aku suka juga yuk langsung aja kita ke resepnya bahan utamanya disini pastinya adalah nori ini aku beli online nasi putih secukupnya dua buah wortel dan satu timun bayamnya disini aku pakai satu ikat bayam tepung serba guna dan bambu penggulung susi ayam filet bagian dada secukupnya dan lima sendok makan tepung roti pertama-tama ini langsung aja aku kupas wortelnya potong wortel menjadi dua bagian iris tipis-tipis wortel untuk timunnya ini aku belah menjadi dua bagian buang biji timun aku cuman pakai bagian dagingnya aja potong memanjang seperti ini ya untuk ayamnya ini juga aku potong memanjang isiannya juga bisa diganti menggunakan telur dadar tapi ini aku lagi ada stok ayam jadi aku pakai isian ayam siapkan 2 sendok makan tepung serba guna larutkan dengan sedikit air masukkan ayamnya ke tepung serba guna lalu balur ayam dengan tepung roti lakukan hingga semua selesai selanjutnya ini aku udah siapin air mendidih bahkan setengah sendok teh garam untuk perubusan bayam ini enggak perlu lama-lama ya rebus bayam kurang lebih 2 sampai 3 menit setelah mendidih dan bayam layu angkat dan tiriskan siapkan minyak goreng untuk menemis masukkan wortel yang tadi sudah kita potong aduk perlahan tambahkan 3 sendok makan minyak wijen setengah sendok teh lada bubuk agar rasanya lebih enak disini aku juga tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk aduk hingga wortel layu jangan lupa koreksi rasa untuk ayamnya ini langsung aja aku goreng jangan lupa dibalik agar ayam matang merata setelah matang angkat dan tiriskan untuk nasinya aku disini tambahkan 3 sendok makan minyak wijen dan 2 sendok makan kecap asin maaf tadi enggak kerekam ini diaduk aja pertama siapkan norinya tambahkan nasi diatasnya ini kita ratakan aja jangan sampai full karena nanti atasnya itu sebagai perkat tambahkan bayam ini wortel yang tadi kita tumis tambahkan timun tambahkan ayamnya gulung kimbab perlahan ini pelan-pelan aja jangan lupa sambil ditekan-tekan agar isiannya padat ini kita tekan lagi biar makin padat jadi nanti saat dipotong itu enggak buyar olesi permukaan kimbab menggunakan minyak wijen ini agar rasanya lebih enak dan gurih ini untuk gulungan pertama untuk gulungan kimbab yang kedua ini nasinya aku taruh bagian luar lalu kita isi semuanya dengan sayur, bayam, timun, dan ayamnya gulung perlahan dan sambil ditekan-tekan juga ya ini ditekan-tekan lagi biar makin padat dalamnya selesai ini jadi gulungan kedua saat pemotongan kimbab pastikan pisau benar-benar tajam jangan lupa diberi air dulu agar tidak lengket ini aku potong pinggirannya belah menjadi dua bagian kimbabnya dan setiap bagian ini aku potong menjadi empat ini cantik banget ya hasilnya untuk kimbab yang nasinya di luar ini harus lebih hati-hati saat pemotongan selesai